Ratusan rumah di kawasan bantaran Sungai Deli Jumat Dinihari terendam banjir. Air setinggi pinggang orang dewasa membuat warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Hujan gunung membuat debit air di Sungai Deli Kota Medan naik. Akibatnya ratusan rumah warga di kawasan Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Air yang terus naik membuat warga di kampung mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Debit air yang terus bertambah dari pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat membuat warga khawatir hingga mengungsi dari rumahnya. Salah seorang warga Azan Al-Hafiz mengatakan banjir kiriman ini dari gunung. Warga terus mengevakuasi barang-barang berharga untuk diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Banjir yang kerap terjadi tidak membuat warga terkejut. Banjir kali ini disebabkan dari kiriman gunung. Mungkin di atas gunung intensitas hujannya lumayan deras. Karena di sini tidak ada sama sekali hujan hari ini. Belakangan ini selama hujan di kota Medan tidak ada banjir. Kebanyakan kiriman dari gunung sih. Air sudah semakin deras untuk naik. Kemungkinan kalau diukur sudah dilutut orang dewasa. Untuk sementara saat ini warga sebagian ada yang mengungsi dan sebagian lagi ada yang tetap di rumah. Di lantai duanya masing-masing dan sebagian ada yang mengungsi. Seperti saya bilang tadi. Dari pantauan di lapangan, sejumlah kecamatan turut terdampak banjir kiriman gunung. Antara lain kecamatan Delitua, Medan Cohor, Medan Maimun, serta Medan Polonia. Diperkirakan air akan terus naik hingga pagi hari. Dari Medan, Ahmad Ritua Nasution, INews, melaporkan.